Di episode kali ini, gue dan Livia baru banget ketemu Hidden Gems, Shabu Place, langganan politikus, dan artis kondang Jakarta. Tempatnya private banget, pantas aja jadi tempat utama mereka buat makan di sini. Jujur, gue kasihan sih. Lihat ya. Sini ekskulator. Tuh, banyak restoran yang tutup gitu kan. Iya. Iya. Dia emang sebenarnya lokasinya itu di perkantoran gitu sih, di SCPD gitu, tapi kayak rada aneh ya, kayak sepi ya. Sepi banget, jujur. Ini dari tadi cuma kita berdua doang, guys. Iya, Nek. Sampai sekarang kamu coba deh ke ekskulator, Livia. Iya. Kayak gak ada orang, lihat. Iya. Tuh, langsung. Yuk. Kita naik, coba. Nah, terus kita tuh uniknya, di sini kita kayak nemu salah satu restoran yang masih buka. Iya. Salah satu yang masih buka lah. Jadi kita udah pernah ke beberapa restoran di sini, itu tuh udah tutup, udah ganti, tutup gitu. Nah, ini satu yang kayak kayaknya lumayan kitchen sih. Iya, cuman pas kita naik sini, cuman restoran ini doang sih yang buka. Iya. Namanya itu restorannya Shabu Sen. Nah, kita mau cobain sih. Dan kita pas lagi masuk pun sebenernya jujur gak gitu, kalau orangnya sih. Cuman, coba kita lihat ya ke dalamnya. Cuman kita lihat dulu ya. Ayo, kita masuk. Kalau yang sebelahnya aja udah tutup. Kalau ini sebelahnya juga udah tutup nih. Sedih sih. Sedih banget, tapi mewah banget sih, lihat-lihat tuh. Ini dining hall biasanya nih, tuh kayak gini. Tapi kita duduknya di VIP. Iya. Kalau diperekatkan. Dia kayak gini. Sebenernya cakep sih, lihat tuh. Iya. Tuh kayak gitu. Nah, kita duduknya di sebelah sini. Oke, guys. Ini kita habis masak kan, Liv? Iya. Jadi kita udah selesai masak, udah selesai pesen. Kita pesen apa aja nih? Oke. Jadi sebenernya tuh di... Ini tuh ada paketnya tuh ada 5 pilihan daging. Ada Toromeca, US Whip Eye yang low fat. Ada Whip Eye juga. Ada Premium Ozzy Wagyu sama Kuroge Wagyu. Nah, tapi kita nih ngambilnya tuh yang di tengah-tengah di US Whip Eye. Kita ngambil yang large. Harganya Rp 500.000. Rp 500.000. Sebenernya dia mulai dari harga Rp 205.000 untuk kumpulan reguler. Kalau yang large-nya Rp 376.000. Yang paling mahal itu sebenernya untuk Kuroge Wagyu. Rp 1,3 juta untuk yang large. Rp 1,3 juta untuk yang large. Gitu. Terus tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol nih sama balanya di sini. Ternyata dia tuh hidden for a reason gitu. Jadi dia itu banyakan yang makan di sini bukan regular customer kayak biasa gitu. Ternyata kayak artis dan politikus. Jadi itu emang tempatnya hidden banget. Cocok buat mereka yang cari privacy gitu ya. Iya betul. Kita mau coba beneran enakan. Iya. Kita cobain makanan, politikus, dan artis kondang di Jakarta. Sambungnya dulu aja ya? Iya. Oke oke. Ini kita udah masak nih. Kita pake kuah yang kombu kalau gak salah ya? Yang kombu. Iya. Original. Kalau yang kombu itu udah gak ada additional lagi lift. Tapi kalau misalnya keo lagi itu ada additional lagi. Jadi kayak kita ambil lah gratisan aja deh ya. Tapi biasanya kalau misalnya kombunya udah enak. Berarti kayak emang rasanya legit enak. Iya betul. Kuahnya dulu ya? Iya. Iya. Langsung aja. Kayak enak dulu sih. Kayak gurih-gurih tipis gitu. Iya gurih-gurih tipis. Kayak modelan apa ya? Apa siwit. Soup gitu ya. Wah berkaldu. Ini kita udah campurin sama sayur-sayur dagingnya. Harusnya lebih enak sih nih. Mau cobain dagingnya sih sebenernya? Iya. Cobain dagingnya. Cakep juga sih sih. Kayak enggak banyak lemak gitu ya. Iya. Jauh. Cheers. Bisa doang. Ini tuh buat aku nih comfortnya banget sih. Iya. Kayak simple. Terus kayak berasanya tuh kayak sehat juga. Yes. Comfort. Enak. Terus sekarang tuh ini tuh yang bisa dibeli tuh kayak privacy-nya. Privacy-nya. Iya. Kayak lu kayak males dari kerumunan orang-orang. Lu kesini gitu. Iya deh. Lu tau. Tadi tuh sebenernya gue sempet kayak agak sedikit. Takut juga ya gak sih? Kayak kalian nih kalau misalnya ke restorannya sepi-sepi gitu kan. Iya. Kayak enak gak sih? Takut kayak mau duit. Tapi ternyata tuh gue sempet liat juga di Google Review. Google Review tuh. Oh iya. Secara Google Review juga sebenernya bisa dibilang kayaknya. Tinggi sih. Tinggi sih. 4,8 tadi kalau gak salah daging Google-nya. Dia juga klaim kalau dia tuh kayak authentic Japanese gitu. Oke. Lihat. Ini udah dapet sayur-sayuran juga ya. Iya. Jadi tuh dia udah dapet sayur, dapet jamur. Banyak macem sih. Dapet udon juga ya. Kayaknya kita bisa langsung next ke set fish yang kita pesen. Hmm yuk. Kita ngirit di shabu-shabu tuh gimana nih apa tadi saya gimana. Dapet siu. Wow. Jadi ini kayak looksnya tuh kayak tepaniyaki gitu ya. Hmm. Tepaniyaki. Ada beefnya. Beefnya sih mirip-mirip. Iya agak-agak mirip sama yang kita pilih juga. Kayak beef slices gitu. Terus bawahnya kayak ada sayurannya lah. Tuh. Coba cobain kayaknya enak deh. Iya. Dari looksnya sih kayaknya manis-manis gitu nih. Iya. Dari ikutnya. Cheers. Cheers. Oh kamu kecil. Oh gede. Hmm. Enak. Enak. Manis gurih. Kayak hog bin punya apa ya. Hmm. Teriyaki gitu ya. Hmm. Cuman dagingnya beda sih. Dia punya kayak lebih gak keras gitu loh. Hmm. Soalnya dia kayaknya pake dagingnya beda deh. Coba aku baca nih. Gila dulu ya. Dia tuh dagingnya tuh pake. Pagi. Gwo. Iya. Kuroge beef tap karyaki with. Oh pake kuroge wagyu bener ya. Kok pake si kuroge itu. Ini pake wagyu guys. Makanya kayaknya dia harganya lumayan tinggi ya. Iya. Hmm. Hmm. Enak loh. Oke. Hmm. Ya. Sebenernya tadi yang shabu-shabunya ini live. Beter masuk sama sauce-nya juga nih live. Iya. Dia tuh ada signature ponzu sama goma sauce. Nah si goma ini dia tuh kayak lebih ngacang gitu. Kalo yang ini lebih kayak. Asam seger yuzu gitu ya. Asam seger yuzu gitu ya. Bener. Hmm. Oke. Tuh. Kamu udah coba dicelupin? Aku udah coba dicelupin ke si goma sih. Dia ini ngancang banget gitu sih. Kamu kalo yang yuzu udah? Yuzu belum. Coba ini ya. Yuk. Yuk. Yuk aku mau coba ini. Aku udah celupin. Yuk. Yuk. Ini kayak ada jeruknya dikit. Terus bagian yang paling aku suka nih. Di kuah beefnya itu. Kuah shabunya itu. Kayak sari-sari beefnya keluar gitu loh. Jadi makin kayak kaldu beefnya tuh berasam enak banget. Makin kaldu ya? Enak. Kalo kamu sendiri lebih suka saus yang mana? Aku lebih suka jujur plain tanpa saus. Gitu ya? Hmm. Karena aku nikmatin kayak kuah kaldunya itu sendiri. Aku harus setuju sih. Soalnya ini kayaknya kalo secara saus-sus gitu. Menurutku dia kayak terlalu Jepang banget sih. Maksudnya nggak gitu nyocok sama lidah Indo aku bilang sih. Oh gitu. Bisa jadi sih ya. Kalo yang ini ini masih bisa lah gitu. Aku malah lebih-lebih suka kalo misalnya pake cabai. Pake cabai rawit. Jadi makin pedes gitu kuahnya ya. Iya. Kalo yang itu doang sih. Luar. Oke. Dan terakhirnya kita ada coffee jelly. Arminya 69. 69. Ini kayak ada. Apa aja levisinya lah. Terus ini kayak puding-puding gitu. Ada es krim. Terus ada cornflakes. Oke. Ice cream. Kayaknya bawahnya ada something. Oh tadi kita sempet pour kayak coffee-nya juga. Oh iya. Yuk. Terus kita cobain sebagai pengutus. Cutie. Kayak parfait gitu. Cheers. Cheers. Bersincau gitu ya. Hmm. Ini kayaknya kayak puding soklat gitu deh. Hmm. 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 Dia just mau tutup videonya katanya ya. Aku asal tutup videonya. Iya. Jadi menurut kamu gimana experience makan di sini? Experience makan di sini menurutku untuk kuah. Namanya kuah apa? Kuah buku. Kuah buku. Ini kayak worth to try. Kalo lu misalnya abis clubbing. Ini kan kayak little yang you guys know. Ini kayak gedung ini tempat buat clubbing juga di atas itu. Jadi kalo kalian abis clubbing nih kalian nonton video ini. Kalian bisa turun ke bawah abis itu makan dulu kemari. Anget. Comforty. Comforty. Iya karena lu kalo pas abis clubbing itu kan kayak bawahnya kayak gak enak gitu kan. Kayak apa namanya hangover gitu kan. Kayak lu mau makan sesuatu yang comfort gitu. Jadi kalo aku bilang konbunya boleh sih gitu. Untuk dagingnya juga aku berasa kayak mayan enak juga sih. Premium juga. Iya. Tapi kalo buat aku pribadi highlightnya tuh ada di konbunya. Konbunya ya. Kalo buat aku ya. Comforty banget sih. Boleh sih. Worth to visit. Kalo kamu gimana? Iya buat aku juga ini worth to visit juga sih. Hidden. Paling ini paling enak. Paling highlight kamu? Paling berkesan ya. Aku suka daging sama konbunya sih. Kayak dia plain aja tuh udah ngaldu gitu. Udah enak. Gitu. Oke guys. Jadi kalo kalian suka video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kekeluaran teman-teman kalian. We'll see you around. See ya. See ya.